Rizki Ratu Nabila Rizki Ratu Nabila membesarkan anaknya sendiri setelah bercerai dari pesepak bola Al-Fatfathir. Ratu Rizki Nabila menjadi single parent untuk Jewanio Rizki Abbas, anak laki-laki buah pernikahannya dengan Al-Fatfathir. Ratu Rizki Nabila merasa lelah merawat sendiri Jewanio Rizki Abbas sejak setahun terakhir ini. Sejak hamil sampai sekarang rasanya nggak ada istirahat. Di sisi lain bersyukur karena nggak semua orang beruntung kayak aku, kata Ratu Rizki Nabila kepada wartakotalife.com, Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022. Setelah bercerai, Ratu Rizki Nabila masih berkomunikasi baik dengan mantan suaminya itu. Ratu Rizki Nabila bahkan tidak melarang Al-Fatfathir bertemu anaknya. Hubungan kami tetap baik dan sepakat mengurus anak bersama-sama demi kebahagiaan Nio, ucap Ratu Rizki Nabila yang tidak mencantumkan nama Al-Fatfathir di akta kelahiran Jewanio Rizki Abbas. Jewanio Rizki Abbas adalah anak tunggal, ucapnya. Ratu Rizki Nabila tidak mencantumkan nama Al-Fatfathir di akta kelahiran anaknya karena merasa kecewa tidak pernah diurusi mantan suaminya sejak hamil hingga melahirkan. Apalagi dia, Al-Fatfathir, sempat tidak mau mengakui Nio adalah anaknya, kata Ratu Rizki Nabila. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!